takhullus minal tiqo itulah rumus dari takhullus takhullus bilmad kalau matelazim takhullus bilhadfi kalau huruf pertama huruf mad takhullus bil tahrik baris atas baris bawah baris domah oke begitu non itu qul huwallahu ahadunillahu samad non apa itu non wasal ya apa mangguk-manggu non wasal ya jangan mengikut-ngikut sepuluh orang bilang non wasal non wasal ya ya bukan non itu apa namanya quasor ya ini beda ini sekali lagi oke ya ya tapi ikut putan supaya mantap ya yang mengatakan non yikoyah jam berapa jam sampean jam berapa sekarang jam 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 12 kurang 10 menit mulai jam 12 kurang 11 menit jangan lagi mengatakan non yikoyah iya bagus tapi jawabannya non yikoyah huruf non yang dikasih baris dalam rangka menjaga fi'il dan mak'ul itu namanya non yikoyah khala qalik non yikoyah oke kul huwa allahu ahadun nellah usal khayran alwasiyah munib ned khul ini namanya populer si kitab-kitab tajwil non not tanwin non tanwin karena tanwin itu bunyi non kul huwa allahu ahadun non cuma tulisannya dengan tanwin fathatain dommatain kasrotain kalau saya mengatakan bagaian non jiwa anak tanwin enggak apa-apa bisa tapi yang paling tepat non tanwin oke kenapa bisa direbut non tanwin padahal dia tidak disukun coba baca kul huwa allahu ahadun 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 non kan non sokun ketemu alip lam itu namanya iltiqo usakinai bertemu dua sokun enggak bisa dibaca maka lakukan tahullus minal tiqo usakinai mengatasi dua sokun yang bertemu dengan memberi baris bawah seharusnya ahadun ya 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 mengerti apa sama kesal muni bin nun khairan nun juga sokun diikuti sokun harus dilakukan tahullus isya oke kalau agak dalam pembicaraannya tahullus enggak apa-apa deh tahullus itu ada tiga macam pertama tahullus dil maddi semua madlazim kenapa dibaca enam harokat dalam rangka tahullus kan dua sokun yang bertemu walabbo alib lam baris bawah bo li lun itu sulasinya lam ketemu lam idogom itu sebabnya bertasdid lam itu nah sekarang alib diikuti tasdid itu namanya dua sokun yang bertemu maka baca dengan enam harokat dalam rangka mengatasi tahullus iya iya murid bertanya kenapa dibaca enam dalam rangka tahullus bil mat oke yang kedua tahullus bil hadfi mengatasi dua sokun dengan membuang huruf mad ih dinas siroto tapi kalau wakob tetap ih dinas dua harokat nah sekarang alib ketemu al al itu hukumnya sokun alib ketemu sokun juga alib kan sokun maka harus tahullus bil hadfi membuang mat itu ih dinas siroto fis samawa kan fi ada ya buang itu mat itu dalam pelafalan tulisan tetap kolul hamdu kolul ada waw sukun malik malah alhamdu ini namanya tahullus bil halfi alib yak sokun waw dibuang itu saat wasol dalam rangka tahullus yang ketiga betahrik tahullusnya dikasih baris jika huruf pertama itu terdiri dari li tanaw budi lam tak non waw dalia sokun maka harus dilakukan tahullus li tanaw budi lam wal tang dur sekali lagi jika lam pertama diikuti sokun kol alhamdu gimana bacanya kasih baris bawah ini namanya tahullus bit tahrik baris bawah kol alhamdu kolil gak boleh kolul gak boleh kulal harus baris bawah huruf tak kolat ukh roj bagaimana kolatih roj kasih baris bawah non man iftaro kasih baris bawah man iftah litanaw huruf waw au ukhroj kasih baris bawah aw ikhroj dalam rangka mengatasi dua sokun yang bertemu litanaw budi kode iftaro kasih baris bawah kode iftaro huruf ya bayi na ya dai Allah kasih baris bawah ini namanya takhullus betahrik baris bawah jika huruf pertama litanaw budi yang kedua betahrik kasih baris atas gak boleh beris bawah gak boleh beris bawah jika membaca elif lem ma Allah gak boleh beris bawah dan min itu dua macam caranya dibaca boleh dua harokat boleh enam alif lem mi ma Allah boleh enam alif lem mi ma Allah kenapa boleh dibaca enam asalnya itu matlasim harti kenapa boleh dua karena dibaca wasol oke disini harus pakai baris atas seperti halnya kolata asalnya kolat karena diikuti oleh alif kasih baris atas ada dua macam itu yang kasih baris atas seperti contoh nah sekarang yang ketiga harus dengan baris domah jika huruf pertama itu huruf len asalnya maka kasih baris domah oke termasuk baris bawah tiga contoh tadi harus baris bawah dalam rangka itulah rumus dari takhullus takhullus bil mad kalau matla jim takhullus bil hadfi kalau huruf pertama huruf mad takhullus bit tahrik baris atas baris bawah baris domah oke begitu baris